Pemirsa Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tiga dinas dalam rangka penguatan kinerja mitra kerja di tahun 2023. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bertemu dinas mitra kerja dalam rangka rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Jambi selasa 17 Januari 2023. Rapat dengar pendapat atau RDP itu dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya. Rapat dengar pendapat dengan ketiga dinas tersebut yakni Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya mengatakan rapat dengar pendapat ini dalam rangka penguatan kinerja mitra kerja di tahun 2023. Apakah itu dijadikan sebagai perda inisiatif di 2023? Apakah itu kolaborasi antara Komisi 2 dan Komisi 4? Karena berbicara angka itu ada di Komisi 2, berbicara duit Komisi 2 nanti ekonomi. Berbicara sosial, Kementerian itu ada di Komisi 4. Itu sebenarnya sudah ada di tahun 2016 kemarin. Tapi harus direkisi minimal 50 lah. 50 persen daripada isi perdata sebut harus ditaruh. Iqbal, Ciek TV, Melaporkan